selamat menikmati kita ulenin ini airnya kita masukkan sedikit dulu seperti ini tidak terlalu lembek kita pipihkan saya pakai cetakan yang kecil selamat menikmati kita goreng dengan api yang kecil saja ini kita aduk-aduk kita goreng sampai kering sudah matang kita angkat ya terima kasih yang sudah nonton selamat menikmati selamat menikmati